Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kicau Mania Dimanapun kalian berada Semoga di kesempatan hari ini Kalian semua dalam keadaan sehat semua Tak kurang suatu apapun Dan untuk sahabat Kicau yang Sudah mensubscribe channel saya Terima kasih banyak Karena dengan demikian Demikian Sahabat Kicau Memberi support kepada saya Ke channel saya Ke konten-konten saya Agar bisa lebih baik Untuk kedepannya Dan untuk kawan-kawan yang belum mensubscribe Saya minta tolong untuk mensubscribe Agar kawan-kawan bisa Berbagi pengalaman Atau juga berbagi ilmu Tentang dunia burung Oke di kesempatan hari ini Saya akan membahas Tentang burung kacer yang gagal mabung Karena Dari teman atau sahabat Ataupun sobat Kicau sendiri juga Mungkin pernah mengalaminya Dan mungkin sobat Kicau banyak yang bertanya-tanya Banyak yang pusing Bagaimana cara mengatasi burung kacer yang lagi gagal mabung Oke sahabat Kicau Kasus gagal mabung ini Ini sering sekali dialami oleh burung Terutama burung kacer, murai, duca ijo, kenari Ataupun burung-burung yang lainnya Namun Merusak Berusak Bunuh burung Lah gak rusak gimana Lawang waktunya mabung Oh gak mabung Kan dia jadi kundul nanti Karena burungnya gak rontok Tak kunjung tumbuh Wis Parah dalam kasus ini Sobat Kicau Dan Kita juga sebagai Pemilih ataupun perawat Harus mengerti Penyebab Kenapa burung Kacer kita ini gagal mabung Harus kita ketahui Dan kita pelajari Apa masalahnya Nah untuk Kesempatan ini Saya akan Membahas satu persatu Permasalahan Penyebab burung gagal mabung Yang Pertama Disini Dikarenakan burung Stres berat Banyak hal yang Membuat Burung kacer kita ini Menjadi stres Apalagi kalau burung Yang masih kiras Atau Yang Baru Ditangkap Ataupun Hasil tangkapan hutan Kejadian semacam ini Sangat umum terjadi Karena burung Tidak nyaman Dengan lingkungan Barunya Atau Dengan Sangkarnya Ataupun dengan Perawatnya Hingga Akhirnya Menjadi stres berat Pertanda burung Kalau umpamanya Sudah Mapan dan nyaman Adalah Burung yang mau mabung Ketika dipelihara Lah kok Kenapa Ya karena proses mabung Itu membutuhkan Kesiapan fisik Dan mental Tersendiri Bagi burung Sudah merasa nyaman Sudah merasa enak Nah kalau Keduanya ini Tidak siap Kemungkinan besar Dia Tidak mau Merontokkan Bulunya Walaupun sudah Waktunya rontok Itu yang dinamakan Gagal mabung Dan untuk yang Kedua Sobat hijau Burung kita Terserang kutu Nah Ketika Burung terserang kutu ini Maka kondisi Bulunya Semakin lama Akan semakin Kusam Terusak Bahkan hingga Nyerit Wah Parah Nah Sebagai pemilih Kita Pasti mengira Kalau burung ini Mau mabung Karena Bulunya Sudah kusam Seperti Mau mabung Wah Ini pertanda Ingin memasuki Masa mabung Padahal Tidak Nah Gampangnya Kayak Seperti ini Siklus mabung Atau Waktu mabung Pada burung kan Umumnya Terjadi Setiap Satu tahun Sekali Nah Misal Lagi Bulan Lima Kok burung Nampak Kutunya Atau Terserang kutu Maka Dapat Dipastikan Beberapa Minggu Berikutnya Bulu Akan Menjadi Kusam Bahkan Hingga Rusak Nyerit Jadi Belum Waktunya Mabung Bulu Burung Sudah Rusak Sehingga Kita Mengira Kalau Burung Tersebut Gagal Mabung Mau Diapain Juga Gak Bisa Mabung Karena Memang Belum Waktunya Ganti Bulu Lah Itu Tadi Jadi Mumet Akhirnya Kita Nyari Bodrek Kan Gitu Kalau Kita Memelihara Burung Kacar Yang Ketiga Disini Karena Malnutrisi Malnutrisi Ini Setelah Bagi Burung Yang Tidak Tercukupi Kebutuhan Nutrisi Harianya Bisa Karena Burung Tidak Terawat Tidak Terurus Ataupun Pemberian Makanan Seadanya Saja Atau Cuma Bur Tanpa DAEF Iya Kalau Burungnya Itu Bagus Kalau Burungnya Itu Jelek Nutrisinya Sekedar Hanya Ingin Dikasih Makan Malah Hancur Burungnya Apalagi Kalau Burungnya Pemakan Serangga Seperti Murai Dan Kacer Malah Tidak Dikasih EF Malah Sampai Tidak Dikasih Serangga Setiap Hari Apa Umpamanya Tidak Kasian Bung Di Alam Liarnya Selalu Cari Makanan Serangga Atau EF Di Hutan Tidak Ada Itu Namanya Pur Tidak Ada Pur Apa Yang Ada Cuma EF Aduh Barna Ini Adalah Burung Pemakan Serangga Kalau Begitu Ya Enggak Heran Bulu Burung Kesayangan Kita Menjadi Rusak Pusam Sampai Gagal Mabung Karena Mabung Juga Membutuhkan Asupan Nutrisi Vitamin Yang Baik Dan Tinggi Kalau Semuanya Tidak Terpenuhi Otomatis Burungnya Tidak Tumbuh Dengan Sempurna Bahkan Bisa Mati Jadi Sebagai Perawat Kita Harus Bisa Mengerti Dengan Ciri-ciri Burung Yang Gagal Mabung Kalau Mengenai Ciri-cirinya Pasti Kita Semua Juga Faham Sedikit Tapi Lebih Akdolnya Nanti Akan Saya Jelaskan Secara Singkat Intinya Ciri Utama Burung Gagal Mabung Adalah Bulunya Gusam Warnanya Sedikit Coklat Dan Sudah Banyak Bulu Yang Rusak Terutama Bagian Ekor Dan Sayap Sudah Mulai Nyerit Itu Sudah 3-4 Bulan Lebih Tapi Tak Gunjung Ganti Bulu Itu Yang Dinamakan Burung Kita Gagal Mabung Yang Sebenarnya Itu Tadi Untuk Cara Mengatasi Burung Yang Gagal Mabung Nanti Saya Akan Buatkan Video Lagi Kita Akan Sambung Lagi Di Video Yang Akan Datang Dan Terima Kasih Sudah Menyimak Video Saya Untuk Yang Belum Subscribe Saya Minta Tolong Untuk Subscribe Channel Ini Agar Selalu Mengikuti Perkembangan Video Video Yang Selanjutnya Oke Sahabat Kicol Ini Tadi Ulisan Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima